Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat youtube Masih bersama Kang Aci channel dan masih di berita dan informasi Tolbo Cimi terkini Pada hari ini tanggal 22 Desember 2021 Dan kali ini saya akan melaporkan perkembangan terbaru pembangunan Tolbo Cimi Yaitu di lokasi ini adalah Kampung Sekarsari ya Desa Munjul Kecamatan Ciambara Kabupaten Sukabumi Di bawah kita itu adalah Simpang Dari Tolbo Cimi tahap 1 atau Seksi 1 Kemudian mengarah ke Tolbo Cimi tahap 2 atau Seksi 2 Dan juga mengarah ke Eksitol Bocini tahap 2 Mari kita lihat Di sini begitu sibuk ya pengerjaannya Lihat ada beberapa eskapator Yang sedang bergerak di lokasi ini Luar biasa ya sahabat semuanya Lokasi ini memang digenjot tuh Sedangkan ke ujung sana itu yang ada putih Itu adalah Eksitol Bocini Seksi 2 yang ada di Pangadegan Desa Sunda Wenang Dan yang putih itu adalah PT Promet ya Terlihat disini Sedang digenjot nih Simpang Yang sedang dilakukan pemasangan besi Untuk dilakukan pengecoran ya Alhamdulillah tuh Terlihat dengan jelas Mari kita zoom Terlihat ada eskapator Tiga eskapator yang sedang bergerak disini ya Yang satu berwarna kuning Dan dua lagi tuh berwarna hijau Hijau apa biru ya Tengah Nah terlihat juga ada Truk pengangkut tanah nih Yang memang sibuk Lokasi ini memang sedang digenjot ya Pengerjaannya tuh Kita berharap Lokasi yang digenjot ini Akan merempet ke lokasi lain Itu harapan kita ya Sehingga Tol Bocimi ini Segera Selesai Di dalam Pembangunannya Karena Yang kita tahu Yang kita rasakan Kemacetan ini Sangat Meraja lela ya Barusan saja Saya dari Cicuruk Mengarah ke Parung Kuda Itu kemacetan Sangat parah sekali ya Dari Mulai Bojongkokosan Sampai Lewat Parung Kuda Kemacetan Begitu Mengerikan ya Sangat luar biasa Kemacetan Ini jam 10 jam 11 siang Bisa anda bayangkan Kalau sore hari Pas keluar kerja Sangat mantap sekali ya Kemacetan Dan uniknya juga Apabila Jalan raya Dalam keadaan macet Kita ngambil Jalan alternatif Ternyata Di alternatif pun Numpuk Mobil semuanya Pada masuk Akhirnya Di alternatif pun Macet Jadi Nggak ada alternatif Lain lagi Selain kita Menunggu Progres Tol Bocemi Ini selesai Gitu ya Kita harapkan Seperti itu Mudah-mudahan Saja ya Ini Didengar Keluhan Kita Warga masyarakat Sukabumi Ini Didengar Langsung Oleh Pemerintah Kemudian Menteri PUPR Dan juga Pengembang Sehingga Progres Tol Bocemi Ini Memang Benar-benar Digenjot Pengerjaannya Di Berbagai titik Gitu-itu Yang kita harapkan Semuanya ya Mari kita Lihat Lebih jelas lagi Kayak yang lain Ya Seperti ini nih Pengerjaannya Terlihat Di bawahnya Juga Ada Gilining Atau Alat berat Yang sedang Meratakan Di Area Bawah Serangkan Ini Mengarah Ke arah Tol Bocemi Tahap Tiga Nah Inilah Kita Mengarah Ke Tol Bocemi Tahap Tiga Atau Seksi Tiga Dimana Di bawah Itu Sedang Dilakukan Pengerukan Besar-besaran Disitu Saya tadi Lewat Situ Pengerukan Yang Besar-besaran Dilakukan Oleh Tiga Eskapator Dan Juga Ada Bulldozer Dan Banyak Sekali Mobil Pengangkut Tanah Sedangkan Kita Ini Memantau Masih Di Lokasi Ini ya Di Lokasi Simpang Memang Disini Sedang Sibuk Sekali Pengerjaan Pengerjaan Saya Akan Pantau Terus Ya Guys Tapi Seperti Biasa Sambil Nyimak Bagi Anda Yang Belum Silahkan Untuk Menekan Tombol Subscribe Dan Juga Menyalakan Notifikasi Lonceng Agar Saya Dapat Terus Menginformasikan Perkembangan Terbaru Pembangunan Tol Bocimi Tahap Dua Ini Dan Saya Juga Akan Mengeser Hal-hal Yang Menarik Dan Juga Bermanfaat Buat Anda Semua Dan Sedangkan Yang Kita Lihat Ini Adalah Mengarah Ke Arah Bogor Yang Terlihat Di Ujung Sana Itu Adalah Kampung Ciwarung Nah Disitu Juga Sedang Digenjot Pengerukan Dan Juga Memadatkan Di lokasi Tersebut Sama Seperti Di lokasi Ini Sedang Digenjot Pengerjaannya Sedangkan PT Yang Ada Di Sana Itu Beda Dengan PT Yang Ada Di lokasi Ini Kalau PT Sana Itu Adalah Wira Agung Yang Baru Dua Minggu Terjun Ke Lokasi Tersebut Untuk Memborong Pengerjaan Di lokasi Tersebut Sedangkan Yang Kita Lihat Ini Ini Adalah Lain lagi PT Ini Yang Dulunya Mengerjakan Di lokasi Kampung Ciwarung Berpindah Kesini Sedangkan PT Yang Mengerjakan Di Exit Tolbo Cimi Tahap Dua Yang Ada Di Lokasi Kampung Pangadegan Desa Sunda Wenang Itu Dikerjakan Langsung Oleh PT Waskitanya Gita ya Oke Ini Terus Dikerjakan Terlihat Masih Sibuk Pengerjaan Di lokasi Ini Kita Zoom Lebih Tinggi Ini Maaf Sedikit Goyang Jangan Jangan lupa Saksikan Juga Di Video Berikutnya Kita Akan Pantau Lewat Udara Menggunakan Dron Untuk Melihat Pengerjaan Di Tiga lokasi Ini Yaitu Pengerjaan Di Lokasi Ini Kampung Sekarsari Yang Sedang Dilakukan Pengerukan Dan Juga Pemadatan Kemudian Lokasi Ini Dan Lokasi Exit Tol Bocimi Yang Ada Di Lokasi Parangkuda Sana Oke Sampai Disini Dulu Informasinya Yaitu Kita Memantau Pengerjaan Di Simpang Tol Bocimi Tahap Dua Dan Menuju Ke Atau Ujung Tol Bocimi Tahap Dua Menuju Ke Tol Bocimi Tahap Tiga Terima Kasih Banyak Telah Nyimak Video Ini Sampai Akhir Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Subscribe Dan Menyalakan Notifikasi Lonceng Akhir Alkalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Saksikan Di Season Dua Kita Akan Terbangkan RON Dan Kita Akan Pantau Melewati Udara Tidak 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 Terima kasih.